Intro Presiden Jokowi Dodo meresmikan Tol Bogor Ciawi Sukabumi Seksi 2 Ruas Cigombong Cibadak, Gerbang Tol Parung Kuda, Jumat 4 Agustus 2023 Tol ini nantinya dapat memangkas waktu perjalanan dari Jakarta menuju Sukabumi yang semula 6 jam menjadi 2,5 jam saja Kepala Negara itu menyebut pemangkasan waktu tempuh ini diharapkan bisa meningkatkan keekonomian kawasan Sukabumi terlebih di sektor investasi Presiden menyinggung kehadiran Tol meningkatkan ketertarikan investor dengan satu wilayah Salah satu contoh nyatanya adalah Provinsi Jawa Barat Karena dari survei para investor yang ada Kenapa di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat menduduki ranking yang pertama untuk investasi Alasannya yang pertama karena jalan-jalan tol yang ada di Provinsi Jawa Barat itu yang paling banyak dibangun Lebih rinci, Jawa Barat memiliki 9 proyek tol yang dibangun dan akan rampung dari 2022 hingga 2025 Proyek tersebut antara lain tol Cisumdawu, tol Bocimi atau Bogor Ciawi Sukabumi, tol Jakarta Cikampek Selatan, tol Desari Depok Antasari, tol Cibitung Cilincing, tol Cimanggis Cibitung, tol Cijago atau Cidere Jagorawi, tol Gede Baghe Tasik Malaya Cilacap, dan tol Akses Pelabuhan Patimban Ada pun, Dides Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Jabar mencatat Realisasi nilai investasi di Jawa Barat mencapai Rp103,6 triliun per semester pertama 2023 Jumlah ini melebihi setengah dari target investasi Jabar tahun 2023 yang mencapai Rp188 triliun Terima kasih sudah menonton!